Shalom Hari ini kita akan membaca firman Tuhan tentang aku dilahirkan menjadi berkat Sebelum pembacaan firman ini, marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan atas berkatmu pada hari ini Sebentar lagi kami akan membaca firmanmu Tuhan, berkatilah kami Inilah doa anakmu, haleluya, amin Marilah kita ambil kitab suci kita Kita baca dari kitab Yeremia 1 ayat 5-8 Beginilah bunyinya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Sebelum lebih dalam membahas tentang Aku dilahirkan menjadi berkat Teman-teman dan saudara-saudara sekalian Kita harus mengetahui apa itu berkat Berkat adalah karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia Dan kita harus membagikannya kepada sesama Aku teringat dengan lagu, satu lagu Oh Tuhan Pakailah Hidupku Oh Tuhan Pakailah Hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkat Teman-teman sekalian, dari lagu tersebut Kita diajak untuk sebagai manusia Diajak untuk membagikan berkat kepada sesama kita Tanpa memandang suku, ras, agama, dan yang lainnya Teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian Siapa sih yang tidak mau menjadi berkat dalam lingkungan sekitar? Ada beberapa orang yang mengatakan Siapa sih sulit menjadi berkat? Tetapi Tuhan berkata kepada kita Sejak kita dari rahim Seorang ibu Kita sudah diutus oleh Tuhan Untuk menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat Nah teman-teman sekalian Menurut kalian apa sih berkat bagi Makna berkat bagi remaja itu? Saya ini kan remaja Menurut saya Makna berkat itu adalah Suatu hal atau karunia Yang diberikan Tuhan kepada masing-masing manusia Yang harus kita bagikan Tanpa memandang suku, ras, agama, kulit, tingkat pendidikan, kekayaan, dan yang lain-lainnya Nah teman-teman Tujuan manusia itu adalah sukses Bisa mulai dari kesuksesan dalam pendidikan Kesuksesan dalam pekerjaan Tetapi tujuan Tuhan untuk kita hidup ini adalah Kita menjadi berkat Berkat dalam tengah-tengah lingkungan kita Walaupun kita sukses Kalau kita tidak menjadi berkat Sama saja nol teman-teman Tidak ada berkat di dalam hidup kita Hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjadi berkat Yang pertama Hal yang paling mudah Tersenyum Tersenyum adalah hal yang paling mudah kita lakukan Karena kita membagikan kebahagiaan kepada teman-teman kita Masyarakat di lingkungan sekitar kita Dan kita tersenyum setiap saat Kedua Kita harus bisa melayani dengan sesungguhnya Tidak untuk mencari nama Kita melayani bukan hanya untuk uang Teman-teman ingat Kita bukan untuk uang Tetapi untuk bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan masyarakat Ketiga Yaitu Kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita Lingkungan sekitar kita Seperti hewan peliharaan kita Tumbuhan di sekitar kita Semuanya Kita harus lebih peka Karena mereka sama juga seperti kita manusia Kita harus bisa merawat mereka Melindungi mereka Karena mereka bisa menjadi berkat untuk semua orang Apabila kita berbagi kebahagiaan Dengan melakukan Reboisasi pada hutan Atau kita melakukan aksi-aksi sosial Untuk memperbaiki hutan-hutan kita Itulah salah satu aksi yang harus kita lakukan Nah Teman-teman sekalian Apakah kalian sudah tahu Itu hal-hal yang paling penting Yang tidak penting untuk menjadi berkat itu Yang pertama Menggosip Itu hal yang harus kita jauhi Teman-teman Kedua Berbohong Pasti setiap manusia memiliki kebohongan kan teman-teman Terutama saya Saya sudah pernah berbohong kepada teman saya Kepada orang tua saya Kepada guru saya Itu salah teman-teman Itu tidak menjadi berkat Ketiga Melayani Dengan memakai Uang atau untuk mencari nama Keempat Bercakap kotor Atau melakukan hal-hal yang kotor Kelima Menggunakan media sosial dengan buruk Kita melakukan bullying Kita melakukan Cyber crime Kita melakukan penipuan online Seharusnya kita membagikan Suatu hal yang positif Kedalam teknologi yang kita pakai sekarang ini Nah teman-teman sekalian Kesimpulan dari kotbah yang sudah saya berikan tadi adalah Kita sebagai manusia Harus Menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan masyarakat Menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita Menjadi berkat di tengah-tengah pergaulan kita Demikianlah Kotbah saya tentang berkat Sebelum kita menutup ibadah ini Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kau telah memberkati kami Dari awal hingga akhir Tuhan Kami sudah mendengarkan firmanmu Ya Tuhan Kami berdoa Kepada GBKP Dalam pelayanannya Untuk menjadi berkat Kepada pemerintah kami Dalam pelayanannya Untuk menjadi berkat Di tengah-tengah masyarakat Kami juga berdoa Untuk Indonesia Yang sedang terkena masalah Dalam pandemi COVID-19 Angkatlah penyakit ini ya Tuhan Apabila ada saudara kami Sudah terkena COVID-19 Semoga cepat disembuhkan Kami juga berdoa Kepada seluruh Masyarakat-masyarakat Indonesia Untuk tetap menjaga kesehatan Menjaga jarak ya Tuhan Inilah doa anakmu Haleluya Amin Sekian dari saya Terima kasih Salam sehat semua Selamat menikmati Terima kasih.